Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kami bahwa ofisial di video kali ini kita akan sharing tentang jalur kabel kiprok fixen new pada dasarnya motor fixen baik ul maupun new memiliki kiprok dengan terdapat beberapa soket kabel untuk masing-masing kabelnya memiliki fungsi yang berbeda-beda di video kali ini kita akan bahas satu persatu untuk fixen new untuk jalur kabel kiprok fixen new sendiri memiliki empat pin soket yaitu dengan masing-masing warna kabel merah kuning hitam dan putih sedangkan kalau kiprok kabel ekiprok fixen old itu memiliki lima soket dan sudah kita bahas di video kemarin linknya di deskripsi untuk jalur kabel kiprok fixen new yang pertama kita bahas yaitu jalur kabel warna merah terdapat dua kabel warna merah tapi ketika masuk ke soket menjadi satu itu adalah kabel positif 12 volt atau kabel yang mengarah ke kaki 12 volt itu adalah warna kabelnya merah tapi menjadi satu dalam satu pin soket dan untuk pin soket kabel kiprok fixen new selanjutnya yaitu adalah kabel warna kuning ini adalah kabel positif lampu ini mengarah ke lampu yaitu warna kabelnya kuning jangan sampai terbalik selanjutnya adalah kabel warna hitam seperti biasa untuk warna hitam yaitu kabel masa atau masa bodi atau kabel negatif dan kabel pin soket kiprok fixen new yang akan kita bahas selanjutnya yaitu kabel warna putih yaitu kabel mengarah ke sebul atau jalur pengisian dari kiprok fixen new tersebut ini akan tembus ke arah sebul atau mengarah ke sebul dan kesinilah arah lari dari kabel warna putih yaitu ke kabel sebul dari motor fixen new untuk yang hitam itu masa negatifnya atau masa bodi jadi untuk warna warna putihnya itu ke sebul untuk di fixen old itu ada tiga warna kabel putihnya dan warna merah satu dan hitam satu kalau di fixen old kalau di fixen new cuma 4 soket 4 pin soket yaitu salah satunya warna putihnya yaitu satu yang mengarah ke sebul ya terima kasih untuk yang sudah menonton video kami sampai berjumpa di video selanjutnya jangan lupa subscribe like comment dan sharenya semoga sharing kali ini bisa bermanfaat buat kita semua wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati